Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dimas Andini Anggita Putri Dengan NIM 1802 10 20 50 42 Disini saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usian ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Nah disini saya akan menjelaskan tentang program kerja dari kuliah kerja saya Nah yang saya awali dari analisis permasalahan Untuk tempatnya sendiri saya mengambil daerah lingkungan TKIT Alfat Kaliwates Jember Permasalahan yang ada di lingkungan TKIT Alfat Jember yaitu Adanya sampah yang dijadikan satu yaitu sampah organik dan anorganik Dan sampah tersebut menjadi banyak karena tidak diambil oleh petugas sampah Karena petugas sampah sendiri menginginkan untuk sampah tersebut ditaruh ke empat sampah yang kecil Yang terbuat dari anyaman bambu Oleh karena itu saya memiliki program kerja tiga Yaitu yang pertama sosialisasi tentang dampak bahaya sampah Yang kedua pemilahan sampah organik dan anorganik Yang ketiga yaitu pembuatan tempat sampah dari botol plastik Nah untuk yang ketiga sendiri kenapa saya mengambil Pemanfaatan limbah botol plastik menjadi tempat sampah Karena kebetulan juga di lingkungan TKIT Alfat memiliki bang sampah khususnya limbah botol plastik Sehingga saya memanfaatkan adanya limbah tersebut Nah oke teman-teman disini saya ketika sosialisasi memiliki adanya penjelasan tentang beberapa sampah Jenis-jenis plastik Nah untuk sampah sendiri yaitu dibagi menjadi tiga Sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya Yang pertama yaitu sampah organik Sampah organik sendiri didapatkan dari limbah mahluk hidup Seperti daun-daun kering Nah untuk daun-daun kering itu akan bisa terurai secara alami Nah dia itu akan membusuk Nah untuk yang kedua yaitu sampah anorganik Untuk sampah anorganik ini terdiri dari plastik-plastik Ataupun kertas Nah itu tidak bisa terurai secara alami Untuk yang ketiga yaitu sampah berbahaya Nah sampah berbahaya ini sampah yang berasal dari adanya limbah yang berasal rumah sakit Sehingga membutuhkan penanganan secara khusus Nah selain jenis-jenis sampah itu sendiri Disini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis plastik Nah untuk ciri-ciri ataupun sifatnya Yang dapat dilihat dari botol ataupun tempat makanan Dari plastik Nah itu bisa dilihat dari Nih belakang botol plastik Disini akan ada segitiga Yang didalamnya ada angkanya Nah dari setiap angka memiliki arti yang berbeda-beda Untuk angkanya sendiri dimulai dari 1 sampai 7 Nah di segitiga Itu akan ada masing-masing angka Yang memiliki arti Angka tersebut mengandung bahan Yang terbuat dari jenis-jenis plastik Untuk yang angka 1 yaitu PETE ataupun PET Yang biasa digunakan Untuk botol minuman yang sekali pakai Atau tidak untuk air panas Sehingga botol tersebut tidak bisa dipakai ulang Untuk yang kedua yaitu Memiliki bahan HDPE Yang bersifat kaku, bersifat kuat, bersifat keras Yang biasanya digunakan untuk botol susu Maksud saya kotak susu Yang ketiga yaitu PVC atau V Dimana bahan tersebut digunakan untuk pipa Yang keempat yaitu LDPE LDPE ini biasa digunakan untuk botol-botol lembek Seperti botol madu Nah untuk botol madu sendiri tidak bisa didaur ulang Tetapi masih bisa untuk dipakai ulang Yang kelima yaitu PP Nah untuk yang nomor 5 ini Bahan yang terbaik dari plastik Seperti adanya botol minuman Ataupun kotak makanan Yang biasa kita sebut Tupperware Nah itu terbaik dari plastik Karena tidak memiliki bahan yang berbahaya Yang keenam yaitu PS PS sendiri ini memiliki bahan stride Yang biasanya terdapat di Sterofoam Nah untuk Sterofoam sendiri Sebenarnya tidak boleh langsung terpapar dengan makanan Karena memiliki bahan stride yang berbahaya untuk Syaraf maupun otak kita Yang ketujuh yaitu Odder Dimana Odder itu memiliki bahan yang lebih dari satu Sehingga akan lebih berbahaya Nah dari bahan-bahan Ataupun jenis-jenis plastik tersebut Yang kita sering ketahui yaitu tentang nomor 1 Dimana terdapat di botol minuman sekali pakai Botol minuman sekali pakai ini tidak bisa didaur ulang Yang harus dipakai ulang Maksudnya pemanfaatan kembali Supaya menjadi kreasi-kreasi yang lain Oleh karena itu disini saya akan memanfaatkan Limbah botol plastik yang menjadi tempat sampah Untuk ketiga program kerja saya Yaitu tentang sosialisasi Pemilahan sampah organik dan anorganik Dan yang ketiga yaitu Pembuatan tempat sampah dari limbah botol plastik Akan saya tampilkan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh